Intro Ya, sahabat edukasi masih bersama Zerlinda Zuhdi dalam program Pasti Bisa, Belajar Bersama Pasti Bisa, Ujian Pasti Lancar. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Sri dari SMP Negeri 19 Jakarta yang hari ini membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP. Nah, untuk di segmen ini, topiknya adalah konflik dalam cerita. Nah, kalau misalnya ada cerpen gitu, ada bumbu-bumbu cerita yang mau nambah seru gitu ya, sebuah cerita Ibu ya, nah kita masih akan membahas nih sama Ibu Sri. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa di 0800 140 3046. Dan tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs www.tve.camdikbud.go.id. Semudah-mudahan sahabat edukasi yang di rumah masih semangat ya Ibu ya, karena Ibu Sri dan Kak Zizi ini di studio semangat banget, masih semangat sekali. Silahkan Ibu Sri, kita lanjut ke topik berikutnya. Baik sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas mengenai konflik dalam cerita. Nah, sebelumnya Kak Zizi tahu konflik itu apa? Aduh, konflik itu apa ya? Ini kayaknya agak-agak recall, agak-agak nginget-nginget pelajaran SMP gitu. Gimana Bu, apa Bu? Diingetin lagi. Baik, jadi sahabat edukasi, konflik dalam sebuah cerita merupakan proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga antara kelompok ya, yang salah satu pihak itu berusaha untuk menghancurkan atau membuat tak berdaya pihak lain Kak Zizi. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa konflik itu adalah permasalahan. Permasalahan yang membuat sebuah cerita itu menjadi menarik kemudian hidup. Kita bisa membayangkan Kak Zizi, kalau misalnya ada sebuah cerita terus tidak ada masalah atau tidak ada konflik. Datar aja gitu ya Bu ya? Betul kan, gak seru ya Kak ya? Tapi mudah-mudahan yang ada konflik di dalam cerita aja ya, kehidupan nyata jangan banyak konflik ya Ibu ya? Tapi itu kan sudah merupakan jalan kehidupan, betul ya Kak Zizi ya? Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tadi Ibu Sri sudah menjelaskan pengertian dari konflik. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan Ibu ya, ke soal. Ada sedikit atau mau soal dulu Kak Zizi? Ini ada sedikit penjelasan mengenai dua jenis konflik. Boleh kalau mau Anda sudah menjelaskan silahkan ya Sri. Jadi, di dalam sebuah cerita, konflik itu tidak hanya berupa konflik fisik saja Kak Zizi. Jadi, ada konflik fisik dan konflik batin seperti itu. Nah, mungkin sahabat edukasi ingin tahu, ya mungkin yang selama ini sering kan konflik fisik ya. Yang mungkin yang sering disaksikan atau sering diketahui itu konflik fisik. Kekerasan gitu ya. Jadi, yang di sini berkaitan dengan fisik ya. Konflik yang antara dua pihak yang saling bertentangan yang berkaitan dengan fisik. Misalnya berkelahi dan sebagainya. Nah, ternyata ada konflik lagi Kak Zizi. Ada juga konflik batin. Ada yang disebut konflik batin, betul. Jadi, konflik batin itu merupakan keinginan atau gagasan yang saling bertentangan ya. Dan menguasai diri individu seperti itu. Jadi, misalnya saat kita merasa galau, bingung gitu ya. Ini sebentar lagi kan anak SMP sudah mau ujian ya Kak ya. Terus, bingung nih saya mau masuk SMP, SMK atau SMA ya. Nah, itu merupakan satu konflik juga Kak Zizi. Oke, jadi galau-galaunya atau bimbang-bimbangnya seputar akademis aja ya Ibu ya. Kalau masih pelajar, jangan galauin yang lain. Yang penting fokus belajar. Supaya pinter bahasa Indonesia-nya perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri ya. Kita langsung masuk Ibu ke soal pertama di segmen kedua ini ya. Ini ada teks lagi, Kak Zizi bacakan ya. Apa Bapak nggak salah mencalonkan diri jadi Bupati? Tanyaku saat Bapak mengumpulkan kami semua, Ibu, aku, dan Anissa yang sudah duduk di bangku SMA. Ya enggak lah Arief, Bapak yang sudah melamar, banyak yang sudah melamar Bapak buat jadi calon. Jadi kenapa harus ditolak? Jawab Bapak sambil mengisap kreteknya. Tapi apa Bapak yakin bisa menang nantinya? Terus kalau udah terpilih, apa Bapak sanggup memikul amanah menjadi pemimpin daerah ini? Cecarku pada Bapak. Seketika itu pula, Bapak melotot tajam padaku. Arief, di kampus kamu boleh teriak sana-sini. Tapi sama Bapak, jangan coba-coba. Bapak tahu apa yang harus Bapak lakukan sekarang ini. Nggak usah kamu ajarin. Jawab Bapak dengan ketus dan membubarkan rapat keluarga itu. Nah ini sudah sedikit terbaca gitu ya Ibu ya. Kalau misalnya terjadi konflik di dalam keluarganya si Arief ini ya. Silahkan ya. Banyaknya jelas ya disini konflik yang terjadi pada kutipan cerita tersebut. Pilihan jawaban A, Bapak membubarkan rapat keluarga. Pilihan jawaban B, Bapak kalah dalam pemilihan bupati. Pilihan jawaban C, banyak yang menawari Bapak menjadi bupati. Dan D, Arief meragukan Bapaknya yang mencalonkan diri menjadi bupati. Nah kira-kira gimana? Kira-kira jawabannya yang mana nih sahabat edukasi? Jadi disini Kak Zizi kita ketahui bahwa konflik itu kan hal yang tadi ya. Yang terjadi antara dua tokoh seperti itu Kak. Jadi disini konflik yang terjadi adalah tokoh Arief itu sepertinya ragu-ragu ya Kak ya. Ya betul. Kalau Bapaknya itu mencalonkan diri menjadi bupati. Disini terlihat di kalimat pertama langsung ya. Apa Bapak enggak salah mencalonkan diri menjadi bupati? Nah adanya udah nada meragukan gitu ya. Kemudian dipertegas lagi. Tapi apa Bapak yakin? Yakin bisa menang. Terus kalau sudah terpilih, apa Bapak sanggup memikul amanah menjadi pemimpin daerah? Seperti itu Kak. Jadi jelas ya. Kemudian dari dialog si Arief tadi, Bapaknya tampak marah Kak. Disini ada, Arief di kampus kau boleh teriak sana sini. Tapi sama Bapak jangan coba-coba. Kemudian disini jelas sekali si Bapak melotot matanya gitu ya. Kemudian membubarkan rapat tersebut. Nah disitu konfliknya tuh disitu ya Kak ya. Jadi kira-kira konflik yang terjadi adalah? Ayo itu sudah sangat jelas sekali ya yang Ibu Sri jelaskan. Kalau misalnya pilihan yang A, Bapak membubarkan rapat keluarga itu kan di akhirnya justru ya. Bapak kalah dalam pemilihan bupati. Orang belum terjadi pemilihannya Ibu ya, baru mencalonkan. Yang C, banyak yang menawari Bapak menjadi bupati. Itu sepertinya juga bukan. Nah berarti jawabannya adalah tentu saja yang D ya Ibu ya. Betul, yang D. Arief meragukan Bapaknya yang mencalonkan diri menjadi bupati. Seperti itu. Oke, jadi memang harus dibaca dengan cermat. Malah kalau misalnya Kak Zizi baca teks tadi tuh ikut ada perasaan juga gitu. Sesuai dengan tokohnya. Arief yang meragukan dan di satu sisi Bapaknya seperti tidak terima. Iya, betul. Tetap ingin mencalonkan diri. Tetap ingin mencalonkan diri. Oke, kita lanjut lagi ke teks berikutnya ya sahabat edukasi. Perhatikan teks yang tertera di layar kaca. Ah, kan cuma sehari. Papamu tentu tidak akan keberatan, kata Linda. Sehari juga tidak akan diizinkan, kata Vera. Aku jadi ragu nih, kata Mita. Apa benar papamu punya telpon genggam? Jangan-jangan itu hanya karanganmu saja. Tentu saja papaku punya. Memangnya aku pembohong, kata Vera melotot. Yah, siapa tahu kita kan belum lihat buktinya. Betul kan teman-teman? Mita memandang yang lainnya. Dikerdipkannya sebelah matanya. Hmm-mm, angguk eko. Jangan cuma ngomong saja. Buktinya mana? Dipanas-panasi begitu, Vera menjadi tersinggung juga. Baik, baik. Akan aku buktikan. Lihat saja nanti, katanya. Begitu dong, senyum Mita. Dia senang sekali siasatnya berhasil. Nah, ini juga tokohnya banyak ya, Bu ya? Betul. Ada beberapa tokoh ya, Kak Zizi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah penyebab konflik, Kak. Kalau tadi kan konflik. Nah, sekarang penyebab konflik. Penyebabnya. Penyebab konflik itu kan hal yang menjadikan timbulnya sebuah konflik. Nah, tadi konfliknya di situ, si Vera itu marah ya, Kak ya. Sepertinya ya, Kak. Si Vera marah karena perkataan Linda di sini. Kemudian menjadi marah dan yang terakhir adalah si Vera ini akhirnya ingin membuktikan. Apa yang dikatakan si Linda tadi. Sebetul. Jadi kayaknya ini si Vera seperti dikompori sama teman-temannya gitu ya. Betul ya, di situ. Jadi, apa kira-kira penyebab konfliknya? Kenapa sih si Vera itu jadi marah dengan Linda dan teman-temannya gitu? Apa kira-kira, Kak, yang membuat si Vera marah tadi? Ayo, kira-kira apa sahabat edukasi? Langsung saja kita lihat pembahasannya. Silahkan, Ibu. Ya, jadi di sini kita lihat, Kak, penyebab konflik itu tadi ya, hal yang menjadikan timbulnya konflik dalam sebuah cerita. Nah, berdasarkan dialog para tokoh tadi antara Vera dan Mita, di sini jelas bahwa Mita meragukan Vera. Di situ terlihat dari kalimat ini, Kak. Ah, kan cuma sehari papamu tentu tidak akan keberatan, kata Linda. Sehari juga tidak akan diizinkan, kata Linda. Kemudian ada kalimat sini, Kak. Aku ragu nih, aku jadi ragu nih, kata Mita. Nah, itu jelas sekali bahwa si Mita meragukan Vera. Kemudian dari kalimat ini, dari kalimat ini, Vera marah. Ya. Si Vera marah tadi, Kak. Kita lihat di sini. Di sini, tentu saja papaku punya. Di sini kan tadi si Mita itu meragukan apakah papa Vera punya telepon atau enggak. Kemudian, tentu saja papaku punya. Memangnya aku pembohong. Nah, di sini mulai marah si Vera tadi. Nah, itu. Makanya di sini disebutkan bahwa konflik ceritanya adalah karena si Vera. Karena Mita meragukan Vera. Maaf, ya. Karena Mita meragukan Vera. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Meskipun tokoh yang dihadirkan cukup banyak, Dialognya juga sepertinya cukup tektokan gitu ya, Ibu ya. Tiap tokoh ada nyumbang omongan. Tapi sahabat edukasi di rumah harus memperhatikan dengan baik apa pertanyaannya. Dan apa yang dimaksud. Penyebab dari konflik yang terjadi pada teks ya, Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Iya. Baik, ini masih ada teks lagi ya. Bacalah kutipan cerita berikut ini. Kura-kura lalu meminta bantuan kepada monyet. Maukah kau membantuku memetik buah pisang ini? Tanya kura-kura. Aku bersedia, tetapi buah pisang itu nanti dibagi dua ya. Jawab monyet. Baiklah, jawab kura-kura. Monyet lalu memanjat pohon pisang kura-kura. Bau harum buah pisang menggoda selera monyet. Ia lupa akan janjinya. Kura-kura menunggu di bawah pohon pisang. Monyet, mana pisang bagianku? Teriak kura-kura. Sudah aku makan semuanya. Jawab monyet. Monyet, ini pohon pisangku. Rengek kura-kura hampir menangis. Salah sendiri mengapa tidak memanjat pohon. Padahal pohonnya pendek. Ejek monyet. Kura-kura raut wajahnya memerah. Ia mulai menangis. Hatinya sedih bercampur marah. Ia lalu menggoyang-goyang pohon pisang itu. Tiba-tiba, bruk. Pohon pisang itu tumbang. Monyet itu jatuh tertimpa pohon pisang. Dia mengerang kesakitan. Tulangnya patah dan tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya tertusuk batang pohon pisang. Ampun kura-kura, tolong aku. Aku menyesal. Kata monyet dengan keadaan sekarat. Tetapi, kura-kura hanya berlalu begitu saja. Tak menghiraukan teriakan monyet. Sang monyet pun merengek kesakitan. Sekaligus menyesal telah kehilangan sahabat baiknya. Aduh sedih juga ceritanya ya. Ini seperti ada pengkhianatan gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ini ada sahabat edukasi yang bersemangat mau ikut belajar. Ada di telpon. Halo? 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 Dengan siapa di mana? Dengan Rizky. Rizky? Iya. Oke, dari mana Rizky? Rizky dari Jakarta Selatan ya? Iya. Ya, baik silahkan Rizky pertanyaannya. Nah, tadi kan saya ada pemilihan ketua kelas. Oke. Nah, dua orang itu calonin. Tapi yang kepilih cuma satu, Kak. Dan itu satunya lagi. Ada pemilihan ketua kelas. Waduh, terputus sayang sekali. Padahal tadi Rizky sedang bercerita ya. Tiba-tiba di tengah putus. Katanya habis ada pemilihan ketua kelas. Ada dua orang kandidatnya yang terpilih hanya satu. Baru sampai situ ceritanya ya. Itu kejadian nyata atau cerpen kira-kira ya. Belum dilanjutkan sama Rizky. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Baik Ibu, kita kembali lagi ke kura-kura dan monyet. Iya, betul, Kak. Silahkan, Bu. Jadi dari cerita tadi pertanyaannya adalah sebab terjadinya konflik. Jadi masih sebab terjadinya konflik dalam cerita tersebut. Tadi kira-kira konfliknya apa, Kak? Ayo. Konfliknya apa nih? Tokohnya ada si monyet dan juga kura-kura. Tadi kan katanya kalau misalnya monyet udah bisa ngambil ke atas dibagi dua gitu ya pisangnya. Tapi ternyata monyetnya berhianat gitu. Pisangnya dimakan sama monyet semuanya. Kura-kuranya nggak kebagian. Gimana, Bu? Silahkan. Jadi di sini dalam cerita tadi memang betul sekali. Di sini terjadi sebuah pengkhianatan ya yang dilakukan oleh monyet terhadap kura-kura. Jadi tadi kura-kura meminta tolong kepada monyet untuk mengambilkan buah pisangnya karena kura-kura tidak bisa memanjat. Kemudian monyet bersedia. Dengan catatan dia harus mendapat bagian. Seperti itu. Dan mereka berdua sudah saling menyetujui. Tapi ternyata setelah buah pisangnya sudah dipetik semua, si monyet lupa terhadap janjinya. Si monyet tadi menghianati. Mengingkari janjinya terhadap kura-kura. Sehingga kura-kura marah. Kemudian sedih dan menangis. Nah konfliknya di situ. Jadi konfliknya si kura-kura tadi adalah marah terhadap molet. Kemudian menangis. Seperti itu. Jadi di sini jelas sekali ya kak ya bahwa penyebab konflik itu adalah karena monyet mengingkari janji. Iya betul. Monyet mengingkari janji ya. Iya betul. Karena dia ternyata tidak mau membagi buah pisangnya yang sudah dipetik tadi. Padahal sesuai perjanjian kalau sudah dipetik akan dibagi dua. Dibagi dua. Seperti itu kan Zee. Oke jadi ini juga teks yang jangan dicontoh ya sama sahabat edukasi yang ada di rumah. Kalau misalnya memang sudah punya janji gitu ya. Sama teman atau sama keluarga sama orang tua ya ditepati sebisa mungkin ya ibu ya. Jangan berhianat gitu. Karena nanti ada yang sedih salah satu pihaknya. Kasian. Kita lanjut lagi ke teks berikutnya ibu ya. Kita lanjut ke teks berikutnya. Silahkan ibu mungkin mau bacakan atau kasih yang bacakan. Silahkan ibu istri. Gantian ya kak ya. Untuk cerita berikutnya tentang singa dan kancil. Pada zaman dahulu kala hiduplah seekor kancil di sebuah hutan. Suatu hari kancil kedatangan singa yang ingin memangsanya. Tak kekurangan akal ia pun merancang rencana untuk melarikan diri. Ia mengatakan ke singa bahwa batu besar yang ada di atas mereka akan segera roboh dan membunuh mereka berdua. Kancil lalu meminta singa untuk menahan batu tersebut. Sementara ia akan pergi sebentar mencari kayu penahan. Singa yang percaya menahan batu tersebut begitu saja. Berjam-jam kemudian saat si kancil tak kunjung kembali, barulah ia sadar kalau ia sudah tertipu. Ia pun pergi dengan perasaan kesal dan perut lapar. Oke ini agak gesetipe sama teks yang sebelumnya ya. Ini ada pengkhianatan juga nih padahal sudah berjanji gitu ya. Kalau ini lebih ke bukan pengkhianatan sebetulnya kak, tapi dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Oh justru kabur gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan diri dari singa. Karena tadi si singa itu ingin memangsa si kancil. Pertanyaannya adalah sebab terjadinya konflik. Nah tadi secara tidak langsung bisa dijelaskan ya kak ya. Jadi sebetulnya ini adalah usaha untuk menyelamatkan diri. Usaha untuk menyelamatkan diri. Jadi menyelamatkan diri kancil dari singa tadi. Jadi sebab terjadinya konflik pada cerita tersebut adalah A. Kancil menipu singa. B. Singa kesal karena lapar. C. Singa ingin memangsa kancil. D. Kancil meminta singa menahan batu. Kira-kira kan si bisa jawab? Nah kira-kira jawabannya yang mana nih dari teks yang sudah dibacakan oleh Ibu Sri. Karena kan kalau tokoh kancil itu memang terkenal tokoh yang banyak akal. Cerdik ya Ibu ya. Jadi sebenarnya dia kalau misalnya dia takut dimangsa sama singa Akhirnya dia yaudah dia tahan aja batu gitu ya. Padahal dia ingin melarikan diri sebenarnya. Betul sekali kak. Jadi disini terlihat ya kak ya disini konfliknya adalah Si singa tadi ternyata tertipu gitu ya. Singanya tertipu oleh kecerdikan kancil. Betul. Jadi disini jelas jawabannya adalah Akibat terjadinya konflik tersebut adalah Karena si singa tadi ingin memangsa kancil sehingga kancil berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah bagaimana caranya? Karena kancil cerdik maka dia menggunakan cara agar bisa terlepas dari singa tadi kak. Jadi jawabannya C. Yang C ya singa ingin memangsa kancil. Jadi memang kalau pertanyaannya adalah sebab terjadinya konflik harus ditarik ke belakang ceritanya ya. Awal mulanya kenapa sehingga akhirnya timbul sebuah konflik. Nah pembahasan mengenai materi pada kesempatan kali ini masih akan berlanjut bersama Ibu Sri. Jangan kemana-mana kami akan kembali setelah jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!